Intro Halo semuanya kembali bersama gue Sherway Dan terima kasih telah mampir ke channel ini bersama gue Anime Spring 2024 udah pada mulai tamat Dan terus aja kebiasaan dari channel ini Lalu membahas anime ini udah tamat Salah satunya adalah salah satu anime paling populer musim ini Alias level 2 Karacit Datamoto Yusa Kohono Materi Isekai Life Ini Kayak terakhirnya bahasa Inggris loh Level Ini bahasa Inggris Kara Jepang Cheat Jepang Data ini sisanya Jepang Lalu ujung-ujungnya Bahasa Inggris Oke gue gak nyangka ratingnya rendah Tapi yaudahlah jelas Anime kayak gini gak mungkin punya rating bagus Karena emang ceritanya cuman jualan Karakter waifu doang ya kan Biarpun waifunya banyak Tapi ya MCnya kagak ngeharem-ngeharem jembut gitu lah ya Oke Kalau kita membahas tentang kemungkinan season 2 di anime model gini Yang ternyata sangat simpel sekali ya untuk menentukan anime dapat season 2 atau 3 Karena gue sendiri sebesar 70% menganggap anime ini dapat season 2 Pertama adalah Alasannya Ada nama besar seperti Pony Canyon dan juga Gue gak tau ternyata Muse Communication itu juga bisa jadi seorang produser Pony Canyon itu kalau gak salah dia tuh ngehandle anime-anime besar yang biasanya rilis Di apa namanya ya Di studio sebelah seperti E1 dan juga EJ Production dan biasanya juga dapat kelanjutan-kelanjutannya Biasanya kalau kita berbicara tentang anime Yang menggunakan konsep Isekai Biasanya kita tuh percayanya kalau studio-nya tuh kadokawa Light novel jualan waifu dihandle kadokawa lanjut mulu Karena itu industri uang mereka Tapi untuk level 2 karat cheat Apakah bisa mendapatkan kesuksesan biarpun gak dihandle Produser sebesar kadokawa Jawabannya tetap sama Ini anime populer banget ya Gak cuman di Indo tapi juga di belahan dunia lain Gue bisa merasakan Banyak banget temen-temen gue yang nanya Apakah kemungkinan anime dapat sendua Gue bilang 70% bos Kenapa? Studio-nya GJ Staff Gue gak tau kenapa Tapi memang akhir-akhir ini GJ Staff itu Rajin gitu ya Mengeluarkan anime-anime baru Melanjutin anime-anime lama Bahkan One Punch Man Itu kembali mereka eksekusi lagi dengan nama GJ Staff Ya barupun gue gak tau Tuaru atau Apa tuh namanya Majutsu Index dan lain-lain Kapan dapat lanjutannya Tapi yang bisa gue kasih tau Ini studio naik kelas bos Dan anime model ginian itu adalah Level terbaik yang bisa mereka berikan sebagai sebuah studio Yang memang bisa memberikan Memancarkan aura Moe-moe yang luar biasa Ya ampun sebenarnya istilah moe-moe Di jaman sekarang itu sudah tidak kredibil lagi Karena Waveable jauh lebih enak didengar gitu Oke Jadi menurut gue Level tuh karena cheat Datemoto Yusa Akan mendapatkan season 2 Prediksi gue sebesar 75% Dan prediksi gue Anime ini bakal tayang di tahun 2026 Awal Winter 2026 Mengingat dari Source adaptasi nya cukup Mengingat dari studio nya Sebenernya sibuk Tapi gue yakin Untuk nama sebesar GJ Staff Mereka gak akan kurangkan staff Seperti Lo tau lah siapa Iya Mapa Gitu Oke Kesimpulannya adalah Anime yang dapat sendua Dan kemungkinan besar Paling cepat Rilis Winter 2026 Alias Januari 2026 Jadi itu tradisi dari gue Thanks for watching Gue CRY guys See you next time Sampai jumpa